Kita perlu satu alat untuk di recording ini Halo assalamualaikum teman-teman Saya Ujo, saya Hamid Kita dari Lebro Music Jadi kali ini kita berada di segmen Oplosan, jadi obrolan polos dan santai Jadi kita obrolannya enggak perlu serius-serius Kita santai aja Jadi di segmen ini kita khusus buat dan akan membahas Beberapa pertanyaan daripada teman-teman Baik itu lewat DM, IG, Facebook, Whatsapp, Youtube juga Ada yang komen gitu Nah yang kali ini kita akan bahas adalah Berdasarkan dari beberapa teman-teman yang nanya Apa aja sih alat-alat yang sering kita pakai untuk recording Untuk recording khususnya di Lebro ini Sekalipun kita enggak ekspor di alat-alat ini Kita enggak terlalu paham banget Tapi memang alat-alat ini yang kita gunakan Nah kali ini kita akan bahas alat-alat apa aja yang kita pakai Tapi sebelum lebih jauh ya Teman-teman harus subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Gratis, subscribe gratis Jadi subscribe sekarang juga kita kasih waktu 5 detik Satu, dua, tiga, empat, lima Subscribe Oke Langsung ke pembahasan pertama Jadi yang kita akan bahas apa dulu? Yang akan kita bahas itu sebenarnya lebih kepada hardware Atau proses produksi Cuman tidak seluruh ya Kita bagi beberapa paham nantinya Jadi sebelum kita kepada pertanyaan inti Teman-teman itu harus paham dulu Yang kita lakukan di Lebro Music ini Bahwa produksi itu melibatkan tiga hal Pertama itu software jelas Yang kedua hardware-nya Yang ketiga brandware-nya Nah kalau software itu apa? Nanti ada pembahasan tersendiri Kalau yang akan kita bahas kali ini adalah hardware Brandware itu adalah kita sebagai pembahasan Ya, personal ya Ya, gitu Oke, kita lanjut aja Mungkin langsung kepada hardware apa aja yang dipakai Nah, untuk produksi itu ada dua sih Ada dua Yang kita lakukan itu ada live dan non-live Tentunya Dan alat-alat yang dipakai untuk live dan non-live itu serupa tapi tak sama Ya, ada beberapa hal yang memang berbeda gitu ya Sebenarnya alatnya sama-sama aja Cuma ada tambahan-tambahan musuh selain Ya, nah yang akan kita bahas kali ini adalah alat apa aja Alat apa aja Sekarang kita langsung aja kepada alat-alatnya Pertama, mau dicatat silahkan Mau diulang-ulang videonya juga silahkan 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 diulang-ulang ya Jadi diulang-ulang Jadi watch time Adler yang pertama Tentunya teman-teman semua harus punya PC Betul, harus punya PC atau enggak laptop Itu penting banget Nah, pertanyaan selanjutnya PC apa? PC yang seperti apa sebetulnya PC-nya bebas Hanya yang kita tentukan itu adalah spek Speknya Speknya itu Ada kategori minimum Dan ada kategori recommended Kalau secara simpelnya yang gimana? Yang simple Kalau teman-teman budget terbatas Seperti misalkan lah Baru memulai sebuah channel Kan mungkin Modalnya juga belum terlalu besar Kita pakai spek yang paling minimum Simpelnya itu Spek PC yang dia cukup Untuk Windows 7 Itu cukup Betul Ya, paling enggak Untuk menjalankan sebuah software Apa? Recording Kita pakainya Q-based ya Kita pakai Q-based Itu kalau dirasa memang cukup Dan aman digunakan oleh teman-teman Ya udah, enggak jadi masalah Yang penting Tapi yang paling utama adalah PC dulu ya Satu PC Yang kedua setelah PC itu dipakai untuk memproses Sebetulnya Memproses secara digital Apa yang kita lakukan Apa yang kita rekam Apa yang kita buat Ya Betul Baik itu analog dan sebagainya Itu didigitalkan Betul Ya Itu PC Adalah alat untuk memprosesnya Ya Nah Tetapi untuk menghubungkan data analog itu Kepada digital Itu kita perlu satu alat Untuk di recording ini Nah ini 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 namanya soundcard 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 yang kita pakai Kebetulan mereknya Ultron U48 U48 Nah kenapa kita pakai yang ini Karena menurut kita Harganya relatif terjangkau Terjangkau Sangat terjangkau Tapi Enggak terlalu Murahan banget gitu ya Ya Tapi serah hasil Serah hasil bagus Serah hasil bagus Gitu Tapi misalkan Kalau Bang Bang saya punya Mereknya Jenis lain Terserah Yang penting Bebas Bebas Untuk Uftron ini Kita ada 2 channel Jadi Kalau untuk live sendiri Ini bisa dipakainya Cuman 2 Instrumen musik Cuman 2 Satu Yang kedua Buat Instrumen Instrumen Gitar Atau yang lain Juga boleh Tapi Kalau punya 2 channel Lebih bagus Cuman 2 Cukup Kalau di channel Tergantung konsep Sebetulnya Karena konsep kita akustik Satu gitar Dan satu Penyanyi Biasanya Jadi kita cukup Memakai altron Yang 2 channel ini Selain soundcard Apalagi Ya tentunya Kita harus punya mic Betul Kita punya mic Lagi-lagi Micnya Altron juga MC MC 001 Harganya Murah Dibanding Dengan yang lain Sih Kalau Belang Lebih Untuk kategori Condensor MC Yang paling murah Tapi Lumayan Sekalipun Mungkin Ada yang lebih Bagus Tapi Apapun Itu Teman-teman Ya Harus Punya Ini Kalau Untuk Rekord Pasti Karena Pasangannya Kalau ada Soundcard Pasti Harus ada mic Fungsinya Untuk apa Untuk Nangkep suara Ya Betul Jadi Yang kita punya Ini Altron MC 001 Surat Harganya Banyak Di Toko-toko Online Banyak Di Commerce Banyak Itu Untuk Rekamannya Kalau Instrumen Jelas Harus ada Gitar Atau Teman-teman Bisa Keyboard Ya Pake Keyboard Terserah Instrumen Musik Bebas Yang jelas Mic Nya Juga Bebas Akhirnya Kita Hanya Berlaku PC Perlu Soundcard Dan Perlu Mic Tapi Ada satu Permasalahan Ini Berdasarkan Pengalaman Awalnya Kita Memakai Tiga Lab Itu Kabel Bermasalah Buat Nyambungin Mic Buat Nyambungin Si Instrumen Ke Soundcard Itu Kita Pake Yang Biasa Di Pasaran Tapi Ternyata Masalah Ada Masalah Ada Bagus Jadi Kita Akan Kasih Tahu Untuk Alit Yang Kita Pakai Untuk Kabel Instrumen Kita Pakai Ini Planet Dari Dari Dia Dario Relatif Murah Juga Terlalu Mahal Dan Kita Langsung Jadi Ada Di Toko Alat Musik Pasti Ada Planet Wave Kalau Aku Sarannya Mending Pake Yang Lumayan Sekalian Kalau Untuk Harganya Kabel Tidak Terlalu Mahal Ya Daripada Kita Menghemat Budget Di Kabel Tapi Nanti Kita Ribet Di Prokes Banyak Noise Itu Lumayan Lumayan Tapi Kita Represi Banget Kabel Mik Sama Kita Sama Pakai Pokoknya Kita Tidak Pakai Kabel Sembarangan Karena Ternyata Kabel Itu Sangat Berpengaruh Sangat Berpengaruh Sekali Makanya Kita Represi Banget Untuk Teman Teman Bisa Cari Kabel Bagus Nah Itu Untuk Proses Rekor Dining Nah Nanti Untuk Pada Saat Nanti Juga Dipas Lebih Betel Pada Saat Memproses Editing Atau Kalau Di Musik Disebutnya Mixing Dan Mastering Kita Perlu Yang Namanya Buat Memonitor Hasil Betul Kita Perlu Headset Headset Nya Juga Dari Altron Jadi Kita Pake Altron Lagi Ini Seriusan Kita Nggak Diendorse Jadi Kenapa Si Altron 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 Ini Agak Baru Tapi Kalau Aku Bilang Untuk Memenuhi Fasilitas Recording Kita Karena Budget Yang Memang Terbatas Tapi Dengan Kualitas Yang Lumayan Altron Sudah Sudah Sangat Cukup Sudah Sangat Cukup Buat Kita Dan Tentunya Merak Merak Lain Juga Terserah Hanya Jenis Itu Harus Handphone Atau Handset Atau Terserah Apa Istilahnya Harus Yang Flat Dan Altron Ini Kebetulan Dia Handset Flat Kenapa Harus Flat Karena Begini Kalau Misalkan Banyak Yang Lebih Mahal Dari Altron Dan Lebih Bagus Tetapi Nanti Kita Akan Terkecoh Dengan Hasilnya Biasanya Gitu Biasanya Gitu Makanya Cari Usahain Headphone Yang Flat Yang Biar Kita Dengerin Audio Enak Gitu Kalau Istilah Teman Teman Lain Itu Bukan Speaker Jujur Jujur Jika Adanya Kalau Bass Kurang Dia Akan Menghasilkan Suaranya Bass Kurang Kalau Terlalu Tinggi Dia Akan Menghasilkan Jadi Dia Nggak Menonjol Di Satu Bass Naja Tidak Semuanya Sama Gitu Sesuai Dengan Ukurannya Lagi Bebas Kalau Merk Mau Apa Hanya Kabel Aja Yang Kita Reflex Selain Headset Kita Juga Spiker Yang Betul Betul Di Depan Kita Yang Gede Terserah Yang Penting Ada Speaker Monitor Yang Flat Juga Tapi Kalaupun Teman Teman Biasa Itu Kembali Lagi Kepada Hasil Nantinya Asalkan Teringat Kita Bisa Membedakan Misalnya Gini Kalau Speaker Yang Spare Active Itu Kan Bass Nendung Banget Atau Treble Ngeces Banget Nah Kalau Dispik Kalau Dispiker Kita Oh Bass Sudah Dapat Treble Sudah Dapat Tapi Setelah Diputer Di Tempat Lain Ternyata Bass Kurang Terlalu Treble Kurang Itu Masalah Speaker Active Tidak Jujur Itu Lama Suma Aduh Speaker Terserah Apa Banyak Di Toko Online Cari Suma Speaker Banyak Banyak Tapi Yang Kita Pake Tentunya Kita Sebutkan Kita Pake Tenda F50 Venda F50 Menurut Kita Paling Murah Jadi Yang Kita Pake Ini Sebenernya Bukan Barang 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 Atau Hardware Yang Harganya Yang Wah Banget Enggak Karena Kita Juga Barang Yang Harus Kita Beli Jadi Budget Yang Untuk Kita Sanggup Beli Saat Ini Siang Ini Dulu Tapi Hasilnya Juga Bagus Mengecewakan Nanti Bisa Dilihat Sendirinya Di Channel Kita Boleh Teman Tonton Juga Ada Berapa Lalu Yang Dari Awal Tergantung Teman Teman Sih Dengan Gimana Untuk Kita Sudah Lumayan Untuk Yang Live Untuk Recording Misalkan Kita Mau Bikin Track Dulu Misalkan Vokalnya Kita Mau Misah Gitar Yang Mau Misah Atau Beberapa Instrumen Disatukan Di Satu Video Cover Itu Kita Ada Alat Tambahan Ini Untuk Sebetulnya Untuk Mi Ini Namanya Autron PF8 Masih Di Alat Lagi Pokal Buting Namanya Pokal Buting Kita Pake Autron Lagi Ya Karena Kalau Yang Lain Kita Nggak Menemui Ada Mungkin Ya Tapi Yang Benternya Kayak Chaotic Eyeball Namanya Itu Harganya Luar Biasa Terlalu Berlebihan Untuk Kita Tapi Kalau Ini Ya Sangat Terjangkau Lumayan Untuk Ini Harganya Terjangkau Dibanding Kita Pokal Buting Yang Gimana Ini Membantu Banget Ini Biasanya Kita Gunain Kalau Misalkan Posisinya Kita Nggak Langsung Live Shoot Jadi Cuman Kalau Rekord Ini Bantu Banget Tapi Kalau Biasanya Kalau Kita Live Langsung Shoot Karena Kan Kalau Terlalu Gede Ini Menutupi Muka Jadi Kita Bisa Langsung Bawa Pake Popil Pilter Bawaannya Dari Ini Ataupun Teman-teman Pake Mau Pake Popil Ter Yang Yang Di Depan Itu Boleh Ini Juga Yang Ini 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 Jadi Tinggal Pasang Ini Masuk Ke Sini Sudah 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 Cuman Cuman Segitu Aja Ini Di Audio Kita Nggak Pake Alat Alat Yang Berlebihan Budget Kita Terbatas Kita Juga Baru Mulai Kita Bukan Pro Bukan Expert Di Masalah Audio Masalah Recording Tapi Kita Hanya Sharing Apa Yang Kita Bahas Ini Emang Yang Kita Pake Disini Tapi Kalaupun Teman-teman Punya Alat Alat Yang Lain Bajet Bisa Lebih Bagus Itu Balik Lagi Pada Teman-teman Bebas Ya Mungkin Alat Kalau Semakin Bagus Terbatas Kita Punya Alat Alat Yang Lebih Bagus Lagilah Alat Alat Ini Dan Kita Akan Bagikan Nanti Ketemuan Tentunya Gini Jangan Sampai Kebutuhan Terhadap Alat Alat Yang Luar Biasa Budget Kita Pake Yang Pengen Yang Wah Supaya Hasil Bagus Itu Jadi Mental Blocking Jadi Budget Blocking Jadi Penghalang Kita Untuk Memulai Karena Ternyata Setelah Kita Lakukan Tidak Perlu Alat Alat Yang Wah Karena Yang Penting Itu Usernya Sebetul Baik Teman-teman Apalagi Kalau Ada Teman-teman Yang Pengen Memulai Channel Youtube Punya Budget Tikit Tapi Kemuannya Tinggi Udah Jalan Aja Kita Juga Tidak Barengan Beli Ini Tidak Paketan Serius Jadi Kalau Tadi Ada Altron Berapa Produk Altron Kita Pakai Itu Kita Tidak Beli Langsung Malah Kita Beli Satu Satu Dulu Kita Ber Pertama Kita Beli Sona 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 Mike Yang Belum 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 Berapa Minggu Kemudian Kita Belum Beli Handset Kita Beli Vokal Boat Artinya Kita Akan Mempelajari Apa Yang Kita Setelah Mulai Kita Mempelajari Apa Yang Kita Perlukan Barang Barang Apa Aja Yang Atau Hardware Apa Aja Yang Kita Butuhkan Untuk Recording Kita Akan Tahu Nanti Setelah Kita Jalan Biasanya Gitu Kita Kita Butuh Ini Sesuai Dengan Apa Setelah Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan Setelah Jalan Kalau Dulu Kita Beli Apanya Sempat Binggu Belum Juga Dimulai Kita Udah Beli Ini Beli Terus Lihat Harganya Angkanya Juta Duit Yang Gak Ada Malah Gak Jadi Makanya Kita Si Kalau Saran Kita Buat Teman Teman Ini Kalau Yang Mau Mulai Channel Khususnya Di Cover Lagu Misalnya Atau Mau Udah Musik Sendiri Karena Biasanya Lumayan Ya Intinya Mulai Aja Dulu Tidak Ada Kata Yang Bisa Apa Ya Ini Terlalu Mahal Enggak Gak Gak Ada Yang Namanya Mahal Kalau Kita Ingin Mereka Sesuatu Ya Mulai Aja Dulu Talk Pada Kalau Kita Cerita Lebih Jauh Lagi Kita Mulai Channel Itu Hanya Dengan Satu Handphone Sebetulnya Satu Handphone Kita Sudah Pakai Itu Tapi Ternyata Oh Ternyata Kurangnya A B C Akhirnya Kita Beli Tapi Kalaupun Teman-teman Punya Apa Dilist Dulu Misalnya Bisa 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 Banyak Kita Digogel Bisa Dari Tahu Cuman Saat Ini Kita Bahas Yang Memang Ditanya Teman-teman Apa Alat-alat Apa Apa Yang Kita Gunain Ini Semua Kita Bahas Ini Oke Di Segment Kali Ini Kita Hanya Bahas Alat-alat Apa Nanti Kalau Teman-teman Suka Silahkan Comment Like Dan Share Kalau Ada Pertanyaan Yang Langsung Lewat Facebook IG Atau Whatsapp Boleh Nomornya Ada Semua Ada Semua Di Deskripsi Juga Teman-teman Yang Mungkin Baru Lihat Video Ini Banyak Video Kita Video Cover Kita Software Apa Tadi Kita Udah Bahas Sedikit Ya Kita Pakai QBase 5 Nanti Kita Bahas Lebih Detail Kita Bahas Lebih Di Subcar Apa Terus Proses Editing Video Kayak Gimana Shooting Pake Apa Yang Jelas Semuanya Murahan Murah Sejurnya Kita Gunain Perangkat Yang Ada Tapi Dimaksimali Gimana Caranya Hasilnya Juga Terlalu Murahan Banget Menurut Kita Sudah Hasil Terbaik Dari Alat Yang Ada Kalau Misalkan Banyak Yang Bilang Bang Hasilnya Gitu Ya Itu Hasil Terbaik Dari Alat Yang Ada Jadi Kalau Banyak Orang Biasa Bebas Silahkan Buat Teman Teman Yang Suka Videonya Mau Ngikutin Beli Alat Yang Ini Juga Boleh Tapi Kita Tidak Refrensi Sebetulnya Tidak Terlalu Refrensin Alat Ini Kita Juga Nggak Dendorse Kita Ngomong Jujur Ini Yang Kita Pake Alat Alat Dan Secara Hasilnya Menurut Kita Ini Lumayan Gitu Kalau Pengen Lebih Ya Upgrade Alat Insyaallah Kita Biar Bisa Upgrade Alat Alat Kita Bisa Share Teman Alat Apa Nanti Sudah Kita Upgrade Kedepannya Ya Dan Segmen Ini Juga Jadi Jadi Favorit Teman Teman Terus Bikin Segment Seperti Ini Request Silahkan Tanya Apa Aja Enggak Tentang Alat Apa Aja Kita Akan Seringkan Kita Akan Bahas Tetapi Tentunya Harus Berhubungan Dengan Musik Dan Buat Teman Teman Juga Yang Mungkin Pengen Dengerin Lagunya Atau Boleh Enggak Sih Gua Request Lagu Di Segmen Ini Boleh Aja Kalau Mau Request Tulis Aja Mau Request Lagu Lagu Yang Booming Jaman Sekarang Mau Direquest Boleh Tulis Aja Di Kolom Komentar Nanti Insya Allah Kita Bawain Buat Teman Teman Tapi Jangan Lupa Di Subscribe Lagi Teman Teman Yang Boleh Nonton Dari Tengah Misalkan Itu Harus Subscribe Kalau Mau Di Share Lebih Bagus Lagi Tapi Gak Mungkin Dari Tengah Ini Bukan Live Pasti Play Dulu Betul Sekali Kok Saya Agak Sedikit Biasa Live Oke Siap Segitu Aja Terima Makasih Buat Teman Teman Yang Sudah Bertanya Kepada Kita Dan Mohon Maaf Videonya Hanya Sesimpel Ini Mudah Cukup Menjawab Dan Membuat Anda Makin Penasaran Dan Terus Bertanya Kepada Kita Mudah Segmen Kali Ini Bisa Membantu Teman Teman Di Sharing Kita Harap Ada Manfaat Yang Bagus Buat Teman Teman Bisa Bantu Teman Dari Kebingungan Ya Paling Yang Ditonton Lagi Tentunya Jadi Segitu Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Kali Ini Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Di Like Di Comment Share Boleh Request Di kolom Ini Saya Ujau Pamit Undur Saya Amit Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Kita Selanjutnya Assalamualaikum Sampai